Selamat malam pemeriksaan dan menyaksikan perantok tajam mendalam bersama saya Zylvia Iskandar. Aksi masa di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Aparat keamanan pun kini sedang mengusut siapa aktor intelektual dari pemicu terjadinya unjuk rasa di Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Lalu bagaimana pemerintah memulihkan kembali Papua pasca unjuk rasa dan membuka kepolisian mengusutuntas kasus ini. Sebelum mengulasnya bersama dengan sejumlah narasumber di studio, saya akan memaparkan terlebih dahulu fakta dan dakta terkait dengan unjuk rasa yang terjadi di Papua dan Papua Barat yang diduga dipicu oleh insiden yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan lihat terlebih dahulu yang pertama pada tanggal 16 Agustus 2019. Ada informasi bahwa terjadi pelecehan bendera merah putih. Kemudian dugaan pelecehan bendera merah putih ini akhirnya begitu cepat menyebar sehingga menyebabkan ada ratusan bahkan dikatakan sampai seribu orang yang datang ke asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya untuk mencari, untuk meminta mahasiswa Papua keluar dan menjelaskan perihal persoalan dugaan pelecehan bendera merah putih yang tampak waktu itu kainnya hampir menyentuh selokan. Kemudian kita akan lihat lagi ada pula dugaan lain yang terjadi pada saat itu yaitu dugaan aksi rasisme maupun persekusi yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ada ormas di situ dan juga oknum-oknum lainnya yang terlihat meneriakan atau mengeluarkan kata-kata kasar yang sehingga memperkeru suasana. Kemudian yang ketiga polisi mengatakan bahwa persoalan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus lalu semakin diperkeru dengan adanya hoax atau berita bohong yang mengatakan bahwa ada mahasiswa Papua yang meninggal dunia. Ini adalah tiga peristiwa yang diduga sebagai pemicu akhirnya terjadi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dampak dari unjuk rasa maupun aksi masa yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada hari kemarin dan juga hari ini. Di antaranya pemirsa masa membakar kantor DPRD dan juga ex-rumah dinas gubernur dan juga fasilitas publik maupun fasilitas negara lainnya. Kemudian ada pula pemblokiran jalan dan juga ada pemblokiran-pemblokiran lainnya hingga menyebabkan aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial lumpuh. Namun kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah berhasil dikendalikan. Dan hari ini pun di kota Sorong meskipun ada aksi masa namun bisa terbilang kondusif dibandingkan dengan hari yang kemarin. Dan meskipun sempat terjadi bentrokan pada saat wali kota Sorong menyampaikan pesannya kepada di depan demonstran. Sempat terjadi insiden pelemparan terhadap wali kota Sorong tetapi insiden itu hanya berlangsung singkat dan berhasil dikendalikan oleh aparat. Kemudian kita akan lihat lagi apa saja langkah penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini untuk mengurai masalah dan juga aksi masa yang dilakukan di Papua dan Papua Barat. Kita akan lihat diantaranya adalah permohonan maaf dari Gubernur Jawa Timur dan wali kota Malang. Kemudian juga Menko Pohukam telah meminta kepada seluruh jajaran aparat tegak hukum untuk menyelidiki secara tuntas apa sebetulnya akar masalah dan siapa sebetulnya pemicu maupun provokator. Yang akhirnya menyebabkan ada persoalan di Jawa Timur kemudian merebak hingga ke Papua dan juga Papua Barat. Setelah itu sudah diperintahkan untuk meningkatkan pengamanan dan nantinya ada rencana pertemuan tiga kepala daerah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Papua dan juga Papua Barat. Dan Presiden maupun pemerintah yang lainnya juga mengatakan bahwa yang harus diutamakan adalah pendekatan secara persuasif dan humanis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi yang menimpa mahasiswa Papua. Dan pemerintah kami juga akan mengurai lebih lanjut masalah sesungguhnya yang terjadi di Jawa Timur dan apa solusi yang terbaik untuk mengurai persoalan ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang kami hadirkan. Saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda. Sudah hadir bersama saya yang pertama adalah Edo Kondologit, tokoh Papua. Bang Edo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ibu Adriana Elisabeth, Ketua Tim Kajian Papua Lipi, Ibu Adriana. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya adalah Yeni Wahid, Direktur Wahid Institut Bayeni. Selamat malam. Dan nanti juga akan bergabung bersama saya, Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Luki Hermawan. Nanti akan bergabung sesaat lagi. Sebelum itu saya ingin ke Bang Edo terlebih dahulu. Bang Edo, Anda pasti mencermati kerusuhan yang terjadi di Papua dan juga Papua Barat. Kemarin ada unjuk rasa besar-besaran di Papua. Hari ini juga masih terjadi Long March di Kota Sorong. Menurut Anda apa masalah utama sesungguhnya yang akhirnya menyebabkan adanya aksi masa yang besar-besaran ini? Memang kalau lihat akar permasalahan memang panjang memang. Masalah di Papua ini kan sebenarnya cukup rumit dan kompleks ya kalau kita mengurangi satu persatu. Mungkin nanti kalau mbak dari Lipi mungkin bisa lebih jelas karena mungkin penelitian lebih khusus kita. Tapi ya akar permasalahan Papua ini kan kita harus melihat dari sejarah masa lalu tentang bagaimana proses, bagaimana integrasi. Terus bagaimana proses masyarakat Papua berasimilasi dengan masyarakat Indonesia sampai hari ini. Dan sejarah masa lalu ketika zaman represif, apa segala macam. Tapi itu saya tidak mau bahas maksud saya. Bagi saya begini, hari ini kita lihat perhatian pemerintah sangat-sangat luar biasa kepada kita di Papua. Bagaimana kita lihat Bapak Jokowi dalam masa pemerintahan beliau sudah hampir 10 kali mungkin berkunjung ke Papua. Artinya perhatian pemerintah kepada Papua sangat besar. Nah saya kira kemarin insiden yang terjadi, kita harus lihat akar permasalahan memang. Ini menyangkut sesuatu yang paling mendasar yaitu masalah harga diri sebenarnya. Jadi saya kira ya terlepas pembuktian hoax dan lain sebagainya, kalau saya seorang Papua yang melihat dari segi itu, ini yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Karena ketika mereka diteriakin seperti dengan kata-kata tanda kutip binatang dan lain sebagainya itu, nah ini yang mencindir rasa harga diri tadi. Sehingga memicu gelombang seperti begini. Ya suka tidak suka ini sudah terjadi. Jadi bagi saya, ke depan kita introspeksi diri sama-sama dan yang paling penting ya menurut saya itu kita kembalikan semua ke proses hukum. Karena kalau kita tidak kembalikan ke proses hukum, akan jadi bola liar. Semua orang pasti merasa diri paling benar sendiri, ini pasti merasa diri paling benar. Ya kita silakan ke polisi sebagai institusi yang kita percaya sama-sama. Tolong berikan intros apa, investigasi dan cek yang benar gitu loh. Kalau memang adik-adik saya di Surabaya itu mereka bersalah karena mereka melecehkan lambang negara, saya akan marah sekali dan harus dituntut. Karena ini mereka melecehkan lambang negara. Tetapi kalau tidak terbukti ya tolong direhabilitasi nama mereka. Nah terlepas itu ya kita tahu bersama, video kan sudah viral. Mungkin di satu sisi ini proses dari hoax dan lain sebagainya, tapi itu kan jelas sekali. Umpatan-umpatan yang tadi melecehkan harga diri itu, itu kan jelas sekali. Nah artinya polisi pun harus mengusut mereka ini. Kalau memang orang siapa itu harus diusut. Orangnya siapa diusut, tuntas dan di... Jadi menurut Anda fokus penanganan yang harus dilakukan saat ini adalah pendekatannya harus secara hukum. Secara hukum dulu. Apakah betul ada perusahaan bendera, apakah betul ada tindakan-tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua, dua-duanya harus diusut. Dua-duanya harus diusut. Dan memang pendekatan budaya. Dan saya secara pribadi sebagai orang Papua, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kofifa. Beliau sebagai gubernur Jawa Timur. Luar biasa ketika suasana memanas, beliau muncul dan menyatakan bahwa saya sebagai gubernur Jawa Timur meminta maaf kepada gubernur Papua dan masyarakat Papua. Dan saya mau pastikan bahwa yang mengatakan itu bukan kami orang Jawa Timur, tapi itu oknum. Itu tidak mewakil masyarakat. Artinya saya sangat merespek itu. Artinya Ibu Risma pun muncul. Artinya kita butuh hari ini seperti begitu. Artinya tokoh-tokoh ini kita mengharapkan, pemimpin-pemimpin kita harus menahan diri dan hati-hati dalam membuat pernyataan. Supaya jangan sampai justru pernyataan mereka itu memancing emosi, membuat susah semakin keruh, bukan mendingin kesusahan. Karena kita ini baru merayakan kemerdekaan kemarin. Betul. Kita lihat bagaimana dalam kemerdekaan itu kemarin di istana semua datang dari baju-baju daerah. Artinya ya inilah kita Indonesia. Kita ini beragam. Kita ditakdirkan sebagai bangsa yang beragam. Beragam suku, etnis, ras, agama dan sebagainya. Kita jadi satu bangsa. Saling menghargai saja. Kalau Ibu Adriana melihat permasalahan yang terjadi dua hari belakangan ini, Anda melihat apakah ini persoalan hari ini saja, persoalan yang terjadi di insiden Jawa Timur itu atau lebih dari itu? Sebagian sudah dijawab oleh Bu Edo ya. Tapi saya melihat kemarin itu kan ada momentum di Tuvalu, ada pertemuan Pacific Island Forum yang dipakai oleh mahasiswa Papa untuk menyatakan ekspresi bahwa masih ada persoalan HAM. Itu terkait dengan pertemuan di sana sebetulnya. Kenapa pesan itu diulang? Karena memang persoalan itu belum diselesaikan. Kan itu sebetulnya yang harus kita juga tangkap dari kasus itu. Yang lain tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Bu Edo. Ini ada persoalan diskriminasi rasial yang terucap yang menurut saya seharusnya tidak pantas itu dilakukan. Kalau kita melihat Papua adalah saudara kita gitu. Nah yang lain soal Papua dan pendatang. Kalau sejauh yang saya tahu tidak ada pernah pendatang misalnya diusir dari Papua atau dihina itu tidak pernah ada. Tapi kenapa justru sebaliknya itu terjadi. Jadi ini ada beberapa soal yang terakumulasi kemudian ada momentum. Nah kemudian ditrigger oleh katakan Oknum yang kebetulan mengatakan sesuatu yang sangat sensitif dan itu betul-betul menghina atas harga di ruang Papua. Kemudian reaksinya jadi sangat masif seperti itu. Artinya tidak ada cerita ini tiba-tiba muncul. Itu ada hal lain yang belum terselesaikan. Kemudian ada kebetulan pemicunya sangat pas. Sensitif ya hal-hal sensitif. Jadi pesan itu yang harus kita tangkap sebetulnya. Kalau misalnya hal itu tidak ada mungkin tidak seperti yang kita lihat kemarin sampai hari ini di beberapa kota di Papua. Selain memang ada persoalan yang belum selesai tadi, apakah Anda melihat adanya provokasi yang begitu berlebihan di media sosial sehingga membuat kejadian di Jawa Timur ditanggapi secara begitu luar biasa di Papua dan Papua Barat? Ya, pengaruh itu ada. Media apalagi medsos itu kan viral termasuk yang gambar hoax tadi itu. Tapi kalau tidak ada soal yang sangat esensi, maksudnya provokasi itu tidak akan mungkin berhasil. Ini ada soal yang betul-betul sudah begitu lama tidak pernah diselesaikan. Nah ini semua menjadi dalam tanda petik pemicu sederhana kalau menurut bahasa Kapolnya ini kan sepele. Tapi konflik itu muncul dari hal-hal sepele. Nah inilah kemudian terjadi seperti yang kita lihat. Kita bermaksud melebar-lebarkan persoalan yang terjadi hari ini. Persoalan yang menurut Anda belum selesai, the basicnya itu apa? Banyak. Kalau menurut LIPI itu masih ada empat lah paling nggak. Kalau kita bicara satu persoalan marginalisasi dan diskriminasi. Kasus kemarin membuktikan, itu mengkonfirmasi bahwa itu masih terjadi. Dan secara verbal itu dikatakan. Itu juga salah satu bentuk kekerasan sebetulnya. Selain kekerasan yang apa secara fisik. Tapi kalau disebut lagi-lagi itu dilakukan oknum, tidak mewakili mayoritas masyarakat. Begini, kalau bicara kekerasan, di Papua itu representasi yang melakukan itu adalah aparat keamanan. Tapi jangan lupa kalau kita melihat kepada kasus jenduga, itu dilakukan juga oleh kelompok sipil bersenjata. Jadi persoalan kekerasan ini menjadi hal yang sangat meluas di Papua. Termasuk secara verbal, itu juga bagian dari persoalan kekerasan. Itu satu hal. Kemudian kalau kita bicara masalah pendatang dan Papua, itu ada masalah kecemburan sosial. Itu bagian dari isu pembangunan yang belum selesai di Papua. Nah, pendatang yang datang ke Papua itu kan semua dalam tanda petik mencari uang. Apa ada pendatang di Papua yang diusir? Sementara Papua sendiri hanya dalam tanda petik melihat, itu semua ada di depan mata mereka misalnya. Itu soal lain lagi. Nah, soal kekerasan tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau tadi Bung Edo bilang misalnya ada persoalan masa lalu sejarah dan sebagainya. Itu sebuah cara untuk mengekspresikan bahwa dari dulu, dari proses Papua bergabung dengan Indonesia sampai hari ini, ternyata masih sama ya, apa siklus yang terjadi, kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan. Nah, itu semua terkonfirmasi dengan kemarin. Begitu ada pemicu sedikit saja, langsung meluas. Oke, baik. Nanti untuk penyelesaiannya kita akan bahas nanti. Mbak Yeni, Anda menuliskan ungkapan hati Anda di soal Papua di Instagram Anda. Apa pandangan Mbak Yeni soal situasi yang memanas di Papua Barat dan juga Papua? Ya, dikatakan Ibu dan Mbak Edo tadi memang betul. Bahwa memang masih ada persoalan-persoalan sistematik yang terjadi di sana. Mulai dari pemesalahan diskriminasi, persoalan lingkar kekerasan yang terus berlanjut sampai sekarang ini, terus dilakukan baik oleh aparat kita maupun pihak-pihak sipil bersenjata. Itu masih terjadi. Dan yang saya buat saya yang menyedihkan adalah masyarakat sipil Papua menjadi korban yang terjepit di tengah-tengah. Terjepit di tengah-tengah. Menjadi korban. Ya, karena banyak sekali orang yang masih sampai sekarang masih mengungsi. Di Induga misalnya masih banyak sekali orang yang tidak berani kembali ke kampungnya lagi, contohnya. Jadi ini siklus yang harus dipotong. Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa kita memang proses asimilasi atau integrasi Papua ke Indonesia memang tidak berjalan terlalu mulus ya. Bahkan ada persoalan-persoalan soal harga diri, harkat dan mertabat. Nah, saya ingat Gus Dur ketika menjadi presiden berusaha untuk mengatasi persoalan itu dengan cara apa? Menyentuh sisi kemanusiaan dari masyarakat Papua. Mencoba memuliakan mereka. Salah satunya dengan mengizinkan masyarakat Papua untuk memanggil diri mereka dengan nama Papua. Dulu kan provinsinya bernama Irian Jaya. Nah, itu juga salah satu upaya untuk memuliakan mereka. Bahwa mereka sama sederajat dengan warga negara Indonesia lainnya. Nah, mereka bagian dari NKRI. Kemudian keinginan warga Papua untuk punya simbol identitas ya. Bintang kejorah, silakan saja dikibarkan sebagai bendera budaya. Tidak masalah ya. Nah, dan kemudian Gus Dur juga membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh Papua. Bahkan yang semula dicap sebagai tokoh-tokoh yang ingin memberontak atau ingin melepaskan diri dari Indonesia oleh beliau diajak dialog. Ini upaya sebetulnya, upaya untuk mari kita mencari cara merangkul bersama-sama. Karena orang kalau mau diajak bersama ketika dia masih marah, ketika dia masih kesal, tidak bisa dihadapi dengan cara yang hanya sekedar rasional saja. Tetapi harus disentuh hatinya. Nah, sama. Ini sama. Nah, persoalan ini harus kita sadari semua. Bagaimanapun saudara-saudara kita di Papua ini adalah saudara-saudara yang paling baru masuk dalam pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia sudah selayaknya yang lebih tua ini yang merangkul. Sudah selayaknya kita yang menggandeng, kita yang mengerti. Dan termasuk perhatian-perhatian yang besar terhadap mereka. Nah, saya mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua untuk memastikan ada konektivitas, bahwa masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan, di Papua, di pedalaman, itu juga bisa merasakan buah dari pembangunan bangsa kita. Mereka bisa punya listrik juga, mereka bisa punya akses ke pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi ini semua tidak akan ada maknanya. Kalau hatinya masih luka. Nah, saya ingin mengambil hikmah dari peristiwa ini. Bahwa kita semua sekarang diberikan momentum untuk bersama-sama menyadari dan kemudian saling bergandingan tangan dan saling merangkul. Ini hikmah dari peristiwa yang terjadi pada hari ini, Mbak. Baik, oke. Nanti kita akan bicara lebih jauh soal bagaimana memadamkan kemarahan tadi, menyentuh hati warga Papua, sehingga tidak mudah terpantik dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Kami akan kembali sesaat lagi, Pak Berasa, tetap bersama kami di Perantok. Baik, kami akan kembali melanjutkan perbincangan, Pak Berasa, Ibu Adriana. Kalau tadi Mbak Yeni berbicara bagaimana kita berusaha untuk memadamkan kemarahan warga Papua dengan cara menyentuh hati mereka. Apakah selama ini pendekatan kita kurangnya di mana? Sehingga katakanlah ada luka, yang belum sembuh itu di mana? Treatment yang salah selama ini di mana? Banyak ya, sebetulnya. Artinya, dari Papua itu di stigma, kemudian masih ada stereotyping, masih ada diskriminasi, itu mereka rasakan. Mungkin kita pikir itu sepele, tapi untuk mereka itu persoalan. Nah, mau menyentuh mereka itu kan berarti kita harus menghargai Papua sederajat dengan yang lain. Mereka bermartabat sama dengan yang lain. Nah, menurut saya, untuk langkah cepat memang sudah dilakukan pertemuan-pertemuan tadi, itu penting, dan juga penegakan hukum. Karena orang Papua itu melihat ketidakadilan. Jadi kalau yang melakukan pelanggaran tidak di proses secara hukum, ini menambah bahwa mereka bilang, kami ini memang selama ini memang dibedakan. Itu bagaimana mau bicara hati, kalau secara kasat mata mereka melihat, oh ini kok tidak adil. Nah, itu proses itu harus dilakukan. Seperti Bung Aido bilang, secara hukum itu harus ditindak betul mereka yang coba bermain-main dengan isu-isu seperti ini. Sama juga kalau Papua melakukan kesalahan, memang itu ada, dan misalnya mengganggu lingkungan sosial, mereka berindah kriminal, itu juga bisa diproses. Jadi tidak ada persoalan itu. Dan itu mereka harus lihat. Jangan dibicarakan, tapi tidak dilakukan tindakan tegas. Itu sangat mudah sebenarnya meyakinkan orang Papua bahwa, oke, kamu diperlakukan sama dengan yang lain seperti itu. Nah, bicara hati itu, Mbak Yeni pasti lebih tahu lah, bagaimana tadi masalah Papua itu. Itu masalah identitas, itu masalah eksistensi, gitu. Itu nggak bisa terukur dengan hal-hal lain, gitu. Kalau kita boleh perhatikan hari ini, misalnya, kemarin ya kalau tidak salah, Gubernur berkumpul di DOC 2, kemudian dengan masyarakat, mereka cuma menangis. Jadi menurut saya, itu yang tidak pernah kita urus selama ini. Kita pikir orang Papua itu hanya butuh pendidikan, kesehatan secara fisik. Tapi kita tanya tidak dengan mereka, sebetulnya mereka butuh apa, pendidikan yang seperti apa, kesehatan yang seperti apa. Saya setuju bahwa konektivitas itu penting untuk mendekatkan akses pelayanan publik. Tapi kita pernah nggak bertanya dengan mereka. Model pendidikan yang dibutuhkan Papua itu yang seperti apa. Jangan kemudian berpikir template kita, itu seolah-olah harus kita jalankan di sana. Itu yang bisa lihat-lihat dengan cara orang Papua. Persis yang tadi saya bilang, memahami Papua dengan sudut pandang Papua. Kalau menurut Bang Edo, sebetulnya apa Bang, yang betul-betul menjadi aspirasi, kebutuhan dasar yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Kita lihat bahwa selama ini, pembangunan sudah begitu jor-joran di masa kepimpinan Jokowi. Tetapi apakah itu masih kurang atau pendekatan yang lebih baik itu seharusnya seperti apa? Saya kira begini, akar dari semua permasalahan ini adalah salah urus sebenarnya. Dan kalau saya jujur secara pribadi sebagai orang Papua, ada satu hal yang saya mau kritik juga untuk saya punya sudara-sudara sebagai pemimpin-pemimpin di Papua. Selama ini hampir semua permasalahan di Papua selalu dibuang ke Jakarta. Selalu dibuang ke Jakarta. Kesannya bahwa Jakarta bertanggung jawab hampir semua permasalahan di Papua. Sementara dalam struktur kita pemerintahan hari ini, ada presiden di pusat, ada menterinya, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Artinya di Papua kita punya bupati, kita punya wali kota yang bertanggung jawab terhadap daerah masing-masing. Kita tahu bagaimana pemerintah hari ini mengucurkan dana otonomi khusus yang sangat-sangat besar yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Tapi sekian tahun, hampir berakhir 2021 ini, apa yang terjadi? Orang Papua tidak ada perubahan sama sekali. Artinya ada yang salah dilihat mana? Yang salah sebenarnya kita introspeksi dirilah. Artinya kita dalam memimpin Papua selama ini, mengelola Papua sebagai pemimpin di daerah ini, apa yang sudah kita buat untuk Papua? Harus introspeksi diri kita gitu loh. Selama ini kita selalu membuang permasalahan Papua. Jadi artinya, sudah lah, kita introspeksi diri sama-sama hari ini. Banyak permasalahan. Tadi saya bilang, kalau kita urai, Ibu bilang susah. Jadi kita memahami saja. Nah, artinya, harus ada, saya bilang sekali lagi, kita harus kembali ke hukum. Karena bagi saya, hukum satu-satunya alat yang bisa, kita pakai sebagai ukuran yang bisa diukur. Yang bersalah siapa? Nah, kita punya KPK misalnya. Tolong datang audit itu, dana itu. Secara transparan. Selama sekian tahun ini, pernah nggak di audit dana, karena otonomi kursus selama ini? Kan belum pernah, kalau menurut saya. Tidak pernah ada, kan? Secara parsial, Pak. Nah, tapi dibuka secara umum, tidak. Kan tidak pernah dibuka untuk masyarakat, kita tahu. Kenapa itu perlu dilakukan? Nah, menurut saya itu perlu. Karena orang Papua itu, minta maaf, setiap ibu terikatakan, kita hidup di tempat yang kaya. Masyarakat Papua merasa tinggal di tanah yang kaya, tempat yang subur, penuh dengan apa segala macam. Tetapi kehidupan dia selalu susah. Dan memang, jujur saja, hari ini di Papua, seperti saya bilang, orang terdatang yang ibu bilang tadi, minta maaf, saya tidak apa-apa kata itu. Karena bagi saya, kita semua saudara lah. Tetapi, yang terjadi, karena tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah dari seluruh masyarakat Papua, sehingga saudara-saudara senarai dari Jawa, dari Makassar, dari apa sebagainya ini, dengan mental yang siap fight, mereka menguasai hampir semua lini ekonomi di sana. Berdominasi. Membuat masyarakat Papua semangat tertinggal. Nah, hal ini menurut saya, yang kurang jeli diperhatikan oleh pemerintah di daerah. Oke. Sehingga dalam mengelola masyarakat itu, dianggap seperti kalau kasih duit, untuk itu sudah selesai. Padahal kan tidak begitu. Harus diadakan pendekatan, misalnya dikatakan ibu dari Lipi, untuk menerakan penelitian, supaya tepat gitu loh. Cara pendekatan yang benar, itu seperti bagaimana begitu. Dan menurut saya, itu permasalahan. Oke, pesan utamanya adalah, ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat yang di Jakarta saja, tetapi sebetulnya, utamanya itu ada di kepala daerah. Kepala daerah masing-masing. Yang dekat, yang bersetua langsung dengan mereka. Benar, berpihak kepada masyarakat asli. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, Bang Edo, Mbak Adriana, dan juga Mbak Yeni. Kami harus judul lagi, Pemerintah Perang Tok akan kembali sesaat lagi. Pemerintah, saat ini kami sudah tersambung dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Luki Hermawan. Selamat malam, Pak Luki. Selamat malam, Mbak Dilvia. Pak Luki, bagaimana perkembangan pendidikan kasus dugaan pelecehan bendera merah putih dan juga dugaan persekusi dan rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Pak? Baik, kami sampaikan terkait dengan masalah bendera merah putih yang dikabarkan dirusak. Ini adalah kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari laporan dari masyarakat yang di mana ada bendera merah putih yang dibuang di got. Anggota Polri mendatangi EKP di sana dan betul melihat ada bendera merah putih masih terpasang dengan tiang yang dipatah-patah menjadi tiga. Tapi masih terpasang, Pak, ya? Tidak berada di dalam got, kan? mencari sak, sudah di dalam got. Sudah di dalam got dipasang. Sudah terlepas dari dipasang yang di pintu masuk di asrama di asrama di Papua di sana. Dipasang di depan, pintu masuk gerbang. Tadinya merawal di situ yang masang dari pemerintah kecamatan karena semua di sana pada tanggal 16 itu sudah terpasang semuanya. Tapi siang-siang itu sudah terlepas dan sudah berada di got. Oke. Itu, dari awal itu. Nah, demikian dari situlah Anggota Polri mendatangi EKP itu. Dan mengambil dan sekarang barang bukti ada di Poltabes. Nah, apakah sudah ditemukan, Pak? Siapa sebetulnya yang katakanlah merusak bendera tersebut? Apakah sudah ada buktinya dan mengarah kepada siapa pelakunya? Baik. Nah, di sini dari petugas sudah mengumpulkan saksi-saksi yang di luar yang memang dari saksi-saksi tidak ada yang melihat. Ya, tidak ada yang melihat. Kami ada CCTV kami juga menggunakan di situ tidak ada yang melihat. Tapi yang yang jelas bendera di situ anggapan masyarakat yang ada di situ bahwa itu dirusak oleh dari dalam. Makanya kami dari petugas Polri untuk meminta mendatangi itu. Oke. Ada dugaan ada laporan dari masyarakat tetapi mengapa, Pak? Sampai dari sebuah laporan ada perusahaan bendera kemudian tiba-tiba begitu banyak masa yang hadir sampai dari Ormas juga hadir mengapa sampai begitu cepat informasi ini menyebar dan akhirnya seolah-olah asrama itu seperti dikepung. Jadi gini begitu ada laporan masyarakat banyak yang datang disitulah anggota Polri ya mengamankan asrama tersebut dan semakin banyak dari siang jam 1 ingin masuk ke dalam dan kami melakukan negosiasi ada di dalam perwakilan kami meminta dengan baik-baik dari pihak asrama untuk 15 orang waktu itu hanya 15 orang namun sore ada tambahan teman-temannya 30 orang masuk ya sehingga di dalam asrama menjadi hampir ada jumlah 43 totalnya nah pada saat kita melakukan negosiasi masyarakat semakin banyak datang dan akhirnya kami fokus untuk meredakan masyarakat yang ada di luar ya bahwa ini ditangani oleh Polri dan serahkan kepada Polri dan silahkan membuat pengaduan kalau memang itu ada sehingga dasar polisi untuk melakukan proses penyidikannya ada pengaduan karena awalnya mereka tidak mau mengadu dia mau langsung datang masuk dalam beredar video saat masa yang diduga Ormas kemudian juga ada Oknum berseragam mirip TNI mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya nah disitu kita mendengar Pak ada makian dengan kata-kata kasar bagaimana sebetulnya kebetulan kebenaran dari video itu ya ini sudah kami koordinasikan dengan pihak panglima dengan video tersebut dan pihak dari pihak TNI juga sudah melakukan penyelidikan mungkin nanti silakan mungkin dari kebenarannya bagaimana memang di dalam video itu sangat jelas namun kami sudah koordinasi dengan pihak TNI siapa orang itu dan mungkin nanti lebih jelasnya bisa nanti ditanyakan dengan Pak Panglima karena kami lebih fokus kepada proses penyelidikan terhadap saksi-saksi yang di luar yang mengetahui daripada bendera tersebut dirusak baik Pak Kapolda selain persiwa pelecehan dugaan pelecehan bendera merah putih kan ada persiwa atau ucapan bernada rasis yang diduga menjadi pemicu utama sampai akhirnya ada unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat bagaimana kesimpulan Polri tentang dugaan aksi rasialisme itu jadi begini begitu kejadian awal ada masa tanggal 16 itu banyak hampir 700 orang disitu sudah beredar tentang berita-berita yang memang saat itu masyarakat semakin banyak datang entah siapa yang mengundang tapi sangat banyak sekali dan Alhamdulillah jam 9 jam 10 malam mereka bisa pulang tapi malam sampai dengan dini hari berita hok ini terus berkembang kami sudah berusaha memberikan informasi melalui humas untuk memberikan berita yang sebenarnya ditambah lagi bahwa ada yang meninggal ada yang di diluka-luka lima orang nah inilah yang membuat berita ini dampaknya menjadi luas padahal kami malam itu selalu koordinasi dengan pihak Kapolda dari Papua demikian untuk menyampaikan berita yang sebenarnya ada hal-hal yang memicu yang pertama itu soal aksi rasialisme Pak betulkah ada ucapan-ucapan kasian yang diucapkan oleh Oknum Ormas sehingga akhirnya memicu kerusuhan yang terjadi dua hari belakangan ini dan betulkah ada tindakan berlebihan kontras mengkritik bagaimana kepolisian melakukan penindakan atau mengevakuasi mahasiswa secara berlebihan bahkan katanya sampai menggunakan gas air mata betulkah demikian Pak baik terkait dengan masalah anggota Polri masuk ke dalam ini adalah langkah-langkah kami dari anggota kebetulan disitu ada dipimpin langsung oleh pejabat dari Poltabes kami sudah melakukan tahapan-tahapan ya tahapan-tahapan dan kami berusaha bernegoisasi untuk meminta karena di luar ini kalau Polri tidak bergerak bahwa masyarakat akan masuk dan kami waktu itu dari pejabat di lapangan tetap kita melakukan masuk ke dalam dari pihak internal dari mahasiswa sendiri yang ada di dalam ini pecah jadi dua dalam artinya ada yang mau ikut ke kita ada yang lain jangan nah di dalam sendiri tarik-tarikan tapi begitu masuk dibawa ke mobil dan bawa ke Poltabes mereka terima kasih di sana sebagian mereka terima kasih Pak untuk kami dibawa ke sini karena mereka takut juga terhadap gerakan masa yang cukup besar jadi Anda ingin mengatakan tidak ada tindakan yang berlebihan sampai menggunakan gas air mata kepada para mahasiswa ini untuk gas air mata ada informasinya ada dan kita sudah perintahkan untuk propam kenapa ada gas air mata kita dari paminal kita sudah turunkan itu ditembakkan ke dalam itu berdasarkan apa dan kita sudah lakukan ada pemeriksaan ada beberapa enam orang yang untuk anggota tersebut untuk kami lakukan pemeriksaan namun terlepas dari itu mereka di Poltabes kita lakukan dengan baik dan dari kelompok di dalam 43 orang itu mereka tidak akur baik kemudian bagaimana dengan oknum-oknum yang diduga melakukan aksi rasialisme boleh dijawab nanti kita harus sudah terlebih dahulu perempuan akan kembali sesaat lagi Pemirsa saya kembali menyapakah Polda Jawa Timur Irjan Pol Luki Hermawan Pak Luki terakhir Pak apa tindakan yang akan dilakukan Polda Jawa Timur untuk menangani dugaan aksi rasialisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang datang pada hari itu Pak baik terkait dengan tindakan kepolisian yang akan kami lakukan kami sudah berkoordinasi yang terkait dengan beredarnya viral video yang ada yang melibatkan mungkin ada yang berpakaian dinas ini kami sudah sampaikan kepada Bapak Pangdam dan kepada yang sipil kami ada video-video yang memang kami telusuri ada beberapa yang mengucapkan kata-kata yang tidak ini yang di atas sepeda motor kami tetap selidiki dan kasus yang utama saat ini kami bagaimana kami meninginkan situasi ini ini yang utama kami lakukan kami bukan berarti kami menyampingkan proses penyidikan karena ini harus kami dinginkan dulu karena jangan sampai ini kemarin ini berita sangat cepat sekali sehingga di Papua terjadi situasi yang sangat kredit dan Alhamdulillah Ibu Gubernur ini menyampaikan permintaan maaf ini agak meredakan nanti kalau sudah reda kami akan pelan-pelan kita akan lakukan proses penyidikan kita negara kita negara hukum kita harus mana yang salah kita proses kalau memang tidak kita ada ajas pradugata bersalah dan kita akan berikan kita akan sampaikan baik terima kasih Pak Luki Hermawan kami mohon jaminan untuk penyelidikannya betul-betul bisa tuntas dan memberikan rasa keadilan untuk semuanya terima kasih Bang Edo apa tanggapan Anda pertama sekali lagi mendengar penjelasan Bapak Kapolda tadi ini kan sebenarnya sudah agak jelas nih artinya ada oknum ada ormas ya ada masyarakat kita kembalikan ke jalan hukum saja menurut saya artinya kita ada indikasi disitu bahwa ada oknum TNI seperti TNI saya kira saatnya kita tidak boleh tutupin lagi Bapak Pangdam karena ini menyangkut luka batin orang Papua mereka butuh kejelasan mereka butuh keadilan supaya kalau kita mau menyembuhkan luka ini harus luka benar-benar kita cari akar pembelasan yang benar-benar artinya kalau memang ada pendengaran tindak yang dilakukan oleh oknum apalagi oknum militer oknum yang dianggap sebagai apa itu militer itu kita anggap sebagai institusi yang sangat menjunjung tinggi menjaga NKRI ini kan nah kalau mereka menangkatakan kata-kata rasis orang-orang seperti ini tidak pantas ada dalam militer harus dipecat orang-orang seperti itu siapapun itu harus dikonsultas ya baik nanti kita akan lanjutkan lagi pembelasan prime talk masih akan kembali usai jeda bagaimanakah cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan warga Papua hari ini Bu Adriana penyelesaian hukum harus jelas kemudian disampaikan saja siapa yang melakukan kesalahan itu dan disampaikan kepada publik supaya Papua melihat bahwa ini ada proses penegakan keadilan selama itu kan yang di komplain memang salah satunya soal-soal ketidakadilan oke kita mulai dari situ dulu ya Mbak Yeni sudah memakai atribut khas Papua ini betul dan ini adalah simbol menurut saya buat saya adalah simbol pernyataan solidaritas saya terhadap mama-mama pace-pace yang tersinggung ketika anak-anaknya di di kata-katain atau di di hina dengan kata-kata yang yang tidak baik ya jadi saya juga mama saya juga punya anak saya juga akan sakit hati ini simbol solidaritas itu tapi saya juga setuju bahwa hukum harus ditegakkan siapapun dia yang melakukan pelanggaran dari pihak manapun termasuk juga pihak aparat karena aparat ketika mereka memakai baju aparat mereka adalah representasi dari negara mereka sudah seharusnya menjadi toladan bagi masyarakat dan ketika menjadi toladan tidak sepantasnya mengeluarkan kata-kata yang kasar baik oke terima kasih Mbak Yeni Bang Edo dan juga Ibu Adriana kita harapkan mudah-mudahan persoalan itu betul-betul terang benderang sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi kita semua terima kasih telah menyaksikan Prime Talk saya Zylvia Iskandar pamit undur diri selamat menikmati